Ada isinya? Jadi saya ini setelah divaksin, dikasih sertifikat ya. Vaksinasi Tahap Pertama Tiba di Sumbawa Barat Forkopimda Sumbawa Barat mulai melakukan penyuntikan vaksin tahap pertama dengan prioritas pimpinan daerah dan tenaga kesehatan. Proses penyuntikan vaksin tahap pertama di Kabupaten Sumbawa Barat diikuti 15 orang peserta. Di antaranya Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Komandan Kodim, Kapolres, Tenaga Kesehatan, dan beberapa Kepala OPD di lingkup pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat. Pelaksanaan vaksinasi dimulai dengan pemeriksaan kesehatan dilakukan petugas berpakaian khusus, dengan 16 pertanyaan sebelum dilakukan vaksinasi. Tidak hanya itu, dari 15 nama yang lolos screening tahap pertama berhasil dilakukan vaksinasi tanpa ada kendala. Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa Barat Putseifudin menghimbau kepada masyarakat bahwa vaksinasi adalah satu cara untuk mencegah COVID-19 yang melanda dunia. Upaya vaksinasi adalah ikhtiar untuk terus melindungi diri dan keluarga dari pandemi COVID-19. Dari proses itu, Alhamdulillah saya berhasil dipaksin karena tidak ada hal-hal yang membuat saya tidak bisa untuk dipaksin. Di antara tensi saya normal, yang kedua jantung normal juga, dan banyak hal yang ditanyakan sekitar hampir 16 pertanyaan bisa kita jawab dan sesuai dengan apa yang telah diatur oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan. Nah, di dalam proses vaksinasi ini, para sahabat, kerabat, seluruh masyarakat Sumbawa Barat, ternyata vaksinasi ini hal yang biasa saja. Jadi, tidak boleh takut, tidak boleh kita curiga, dan tidak boleh percaya dengan kuat. Saya tadi sudah dipaksin, dan tidak ada apa-apanya, seperti suntik biasa, hanya kesemutan saja. Mimpuhan saya untuk seluruh masyarakat, ayo kita percaya bahwa vaksin ini adalah salah satu cara kita untuk mengembang wabak COVID-19 yang melanda dunia ini. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Gate TV